Toxic Fiest Julid Rinjani menitipkan Baby Al pada Henny, sementara ia dibantu dibimbing berjalan di tangga rumah oleh Rani. Begitu mengetahui Anita datang untuk bertamu pada Rinjani, dengan penuh semangat Rani maju untuk jadi perisai Rinjani andai nanti Anita macam-macam lagi. Anita berdiri begitu Rinjani muncul dikawal oleh Rani yang sudah memajang wajah Judas sejak awal muncul. Anita sudah menebak kalau Rani adalah temannya Rinjani. Hmm, jadi ini... Gumam Rani dengan sinis. Sudah pasti Anita merasa terprovokasi, tapi dia mencoba untuk tetap tenang. Dia pun menyapa Rani dengan senyum hangat. Hai! Sapa Anita pada Rani dan Rinjani. Wah-wah, kok atmosfernya beda? Apa benar hanya karena mabuk dia ngomong sembarangan kayak semalam? Batin Rinjani cukup heran dengan sikap Anita. Silakan duduk. Persilahkan Rani. Mereka pun duduk bersama-sama. Aku bawain minum dulu ya. Bisik Rani pada Rinjani. Oke, maafi aja di ngerepotin, Wan. Santai aja kali, walaupun nyebelin. Gimanapun juga dia tamu yang harus diseguhi minumkan. Bisik Rani lagi. Hus! Feeling Anita semakin tak enak. Dia sedang mencium gelagat teman julid pada diri Rani. Rani beranjak menuju ke dapur, walau raganya beranjak, tapi Rani memasang telinga dan matanya baik-baik ke arah ruang tamu. Maaf ya, Rin. Bahkan aku sendiri gak ingat aku ngocek apa aja semalam. Aku tuh bener-bener lagi. Em, gimana ya? Tapi intinya, aku mau minta maaf atas kejadian semalam. Aku lagi di bawah kendali. Sorry. Anita langsung to the point. Oh, jadi kalau orang di bawah kendali alkohol tuh emang kayak gitu ya? Tanya Rinjani tak serta merta menerima permintaan maaf Anita. Kurang lebih selalu kayak gitu. Atau justru orang mabuk itu jadi lebih jujur? Sindir Rinjani. Shit. Minta maaf sama orang ponga ini benar-benar ini buruk. Kalau bukan karena menghormati Om Wad, sumpah gue mails banget. Berasa paling ratu banget ya ini orang. Sialan. Kira-kira begitulah yang ada diisi kepala Anita. Tapi Anita berusaha keras bersikap tenang dan tidak lantas menyambar sentilan-sentilan dari Rinjani. Aku tahu kalau kamu masih sangat tersinggung. Tapi intinya, aku datang ke sini buat minta maaf. Maaf. Aku harap Mbak Anita gak lagi-lagi mengait-ngaitkan Mas Julian sama mantannya. Tolong hargai kalau sekarang yang sah menjadi istrinya adalah aku. Tapi ini bukan berarti aku membatasi ruang lingkup pertemanannya. Ucap Rinjani cukup lugas. Oke. Aku ngerti. Dan memang aku yang salah. Kalau harus jujur nih, Entah ini perasaanku aja atau emang sejak awal Mbak Anita gak suka sama aku. Sejak awal ketemu pun, Mbak Anita kayak gak respect sama sekali ke aku. Bukan berarti aku mau disanjung-sanjung atau disambut gimana-gimana. Tapi bahkan kamu gak mau menerima jabat tangan dari aku. Silahkan, Rinjani. Keluarkan semua ganjalan di hati kamu. Dengan senang hati aku akan mendengarkannya dan aku akan memperbaikinya. Anita seperti sengaja membebaskan Rinjani untuk bicara tanpa protes apapun. Sikapnya sungguh sangat berbeda dengan sikapnya kemarin. Bukannya lega, Rinjani malah semakin resah. Tak lama Rani datang dengan segelas minuman, lalu menyajikannya ke hadapan Anita. Setelahnya, Rani duduk di samping Rinjani. Aku ketinggalan apa? Tanya Rani. Mbak Anita minta maaf buat kejadian semalam yang aku ceritain ke kamu tadi. Jawab Rinjani. Oh, gitu? Beneran minta maaf? Ha, lama-lama Anita kesal. Sesekali dia menyunggingkan senyum miring dan merasa kalau dirinya dipojokkan terus menerus oleh Rinjani dan Rani. Maaf ya, aku nggak punya alasan lain datang ke sini kecuali untuk minta maaf sama Rinjani. Ya baguslah. Kalau alasan lain, apa coba? Nyingatin kalau Mas J.P. itu mantannya Mbak Farhana. Kalau soal itu sih, nggak usah. Kami udah tahu. Tapi cuma mantankan ya. Artinya udah selesai. Kayaknya udah nggak perlu dunkit atau diingatkan lagi. Mas J.P. udah move on dari masa lalunya dan sekarang sedang menjelang masa depan yang lebih baik sama Rinjani dan sama anaknya. Plus sama calon anak-anaknya kelak. Rani bicara panjang lebar. Isinya adalah sentilan untuk Anita. Anita serasa diserang dua kali dan oleh dua orang sekaligus saat ini. Oke, aku ngerti. Makasih udah mau mengerti. Sahut Rani lagi sementara Rinjani diam dan merasa sudah diwakili oleh Rani. Dan ada satu lagi. Kata Anita. Apa itu? Aku mau minta maaf buat kiriman potongan video dua malam yang lalu. Aku terkesan isen. Tapi sekarang aku sadar kalau itu sangat kekanakan-kanakan. Maaf ya. Rinjani malah kebingungan. Kiriman potongan video apa? Rinjani merasa tak dikirimi apa-apa. Video apa, Rin? Tanya Rani juga keheranan. Potongan video apa ya? Aku gak ngerti. Tanya Rinjani pada Anita. Udah aku duga. Pasti potongan video itu emang gak sampai ke perempuan sok ini. Tapi kok bisa ya? Apa mungkin? Batin Anita. Ide picik terbit lagi. Tapi Anita tetap bersikap tenang dan tidak terpancing dengan sikap Judas Rinjani dan Rani. Loh? Jadi? Siapa dong yang buka pesan dari aku? Maaf lo ya. Itu emang salah satu kebodohan aku. Aku kira kamu emang mengabaikannya. Tapi waktu itu aku cuma mau notice kamu aja kalau Julian ketemu sama Farhana di nikahannya Ahsan. Dan... Rinjani mencoba mengingat. Dua malam lalu, saat malam terakhir di rumah sakit, Rinjani terbangun saat Julian sedang panik sambil memegangi ponselnya. Dan apa? Yang tuntas dong kalau bicara? Desakrani. Dan gak sengaja aku lihat mereka pelukan. Sorry. Seketika hati Rinjani terasa bergemuruh mendengar itu. Julian dan Farhana berpelukan. Apa-apaan? Benarkah itu? Mustahil! Kirain benar mau minta maaf. Kok kamu malah semakin menjadi yang ngerecokin Rinjani? Rani langsung pasang badan. Sementara Rinjani sudah tak tahu mau bicara apa, Rinjani tak kuasa membayangkan andai apa yang dikatakan oleh Anita itu benar. Tolong dong! Jangan nyambar-nyambar aja! Aku udah minta maaf lo. Sekalian aja aku minta maaf buat keisenganku malam itu. Kalau kalian gak percaya, aku masih simpan potongan adegannya. Biar kalian percaya kalau aku ini gak asal ngarang cerita. Rinjani ingin melihatnya, sekaligus tak siap untuk menerima kenyataan. An, kalau ternyata benar, kalau di antara Julian dan Farhana masih ada rasa yang tertinggal. Mungkin Julian memang pandai menyembunyikan perasaannya, tapi kenapa Rinjani tak memiliki firasat buruk apa-apa? Kalian mau lihat? Ini cuma buat bukti aja ya, kalau aku gak asal bicara. Kata Anita lalu mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan potongan video yang tidak lengkap. Hanya saat Farhana memeluk dan tidak ada adegan saat Julian berusaha melepaskan diri. Ini di malam pesta pernikahan Asan. Aku baru datang ke pesta itu dan gak sengaja lihat itu. Karena aku gak cukup kenal kamu, makanya aku minta nomor kamu ke Omru di malam itu juga dan bermaksud ngingetin kamu kalau itulah yang terjadi di antara Julian dan Farhana di belakang kamu. Anita menguasai situasi seolah dia ada di pihak Rinjani, padahal memang dia sengaja melakukannya untuk merenggangkan hubungan Rinjul. Rinjani speechless dan tak tahu harus menanggapinya seperti apa. Dia hanya melihat sekilas dan hatinya terasa retak melihat adegan video singkat itu. Ini jelas sih. Ini si ulet bulu yang sengaja meluk mas JP dari belakang. Lihat deh, Rin. Please ya, kamu jangan sampai kemakan sama trik-trik busuk kayak gini. Kata Rinjani yang masih bisa berpikir jernih. Eh mbak, please ya. Tolong jangan bicara yang buruk soal teman saya. Kau tegur Anita pada Rani. Siapa? Si ulet bulu? Lah emang bener. Ini buktinya. Gatil banget kan kelihatannya. Pakai peluk-peluk laki orang. Kita kan gak ada di sana. Gak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Terus motivasi kamu ngerekam video ini apa? Bukannya diingetin kalau mas JP tuh haram disentuh sama mbak Farhana. Teman kok gitu? Teman tuh ingetin yang baik. Bukan malah support dalam hal yang buruk. Rani mengomel tanpa rem. Dia sudah mencium gelagat licik dari sosok Anita. Sayangnya Rinjani malah terlalu larut dan sepertinya dia termakan dengan video yang tidak sempurna itu. Kenapa kesannya malah jadi aku lagi yang salah? Tanya Anita. Rani tahu Rinjani tak bisa bicara, maka ia pun mewakilinya. Udah deh ya. Kamu udah minta maaf buat kejadian semalam? Oke. Dimaafin. Dan itu udah cukup. Karena udah gak ada lagi yang dibicarakan dan Rinjani juga butuh waktu buat istirahat. Kita kiri aja obrolan ini. Anita tambah geram karena diusir secara tidak langsung oleh Rani. Tapi karena ia merasa berhasil sudah membuat Rinjani kepikiran, dia pun merasa tak terlalu gagal dalam upayanya. Oke. Terima kasih buat waktunya. Rin, maafkan aku sekali lagi ya. Sebelum beranjak, Anita kembali meminta maaf pada Rinjani. Tapi Rinjani sudah tak bisa diajak bicara lagi, hati dan pikiran sama kacaunya setelah melihat video singkat tadi. Rani memicinkan mata dengan kesal pada Anita. Anita adalah tersangka utama yang membuat Rinjani seperti ini. Permisi. Anita pergi dan sudah berpamitan. Anita merasa berhasil menunaikan janjinya pada Rudy untuk meminta maaf, tapi juga sekaligus meninggalkan syak terapi untuk Rinjani dengan cara yang cukup halus. Sepeninggal Anita, Rinjani menangis dan rasanya ingin berteriak. Harusnya. Rinjani menunggu Julian pulang. Dia hanya diam mengurung diri dan tak ingin bergabung menonton pertandingan di ruang TV bersama Harun, Henny dan kedua sepupunya. Kedatangan Anita dengan bukti video singkat di malam pernikahan Ahsan membuat Rinjani down. Walau tidak jelas apa maksud dari video itu, tapi yang pasti dia melihat jelas saat Farhana dengan leluasa memeluk suaminya dari belakang. Ping! Ada voice note dari Rani. Dengan pikiran yang masih kacau, Rinjani mendengarkan pesan suara dari sang sahabat. Ingat lho, Rin. Jangan kemakan sama Hobes. Bicarakan baik-baik, jangan sampai bertengkar. Kalau kamu sampai bertengkar, ini tuh goal dan tujuan utama curut-curutnya Belin itu. Analisaku tuh, itu kayak adegan si Farhono yang sengaja meluk-meluk Mas JP. Jadi, tetap tenang dan bicarakan baik-baik, oke? Itulah isi pesan suara Rani. Rani memang sempat syak juga, tapi setelah berpikir jernih, Rani pun mulai menyimpulkan kalau apa yang Anita lakukan saat mengambil video itu bukan sebuah spontanitas, melainkan kesengajaan dan disepakati bersama dengan Farhana. Cih! Kenapa nggak para casting jadi antagonis di sinetron aja sih? Please ya, Rin. Kamu harus bisa nyaring mana yang real, mana yang hoax, dan mana yang cuma rekayasa. Oke. Kamu harus kuat. Demi Baby Al. Oke-oke. Voice note lainnya menyusul. Rinjani malah sedih. Yang dia sesalkan kenapa Julian diam saja. Kenapa? Geruung-geruung. Suara deru motor sport Julian terdengar dari ujung jalan. Hari ini, Julian memang pergi dengan-dengan motornya. Hati Rinjani tak kalah bergemuruh ketika mendengar kepulangan suaminya. Rinjani berusaha menahan emosi agar tak meledak-ledak. Tapi kalau harus jujur, semakin langkah Julian dekat, dia semakin tak tahan ingin meluapkan rasa kecewanya. Rinjani menyekah sisa basah di pipi, lalu berjalan ke tempat tidur Baby Al dan memastikan anaknya tertidur lelap agar dia bisa menyelesaikan masalah dengan Julian tanpa diselingi tangisan bayi berusia empat hari itu. Tok-tok, sebelum membuka pintu, Julian menyempatkan diri mengetuk pintu. Papa pulang! Bisiknya dengan wajah sumringah. Selain kemenangan, yang membuat Julian sumringah adalah bertemu dengan anak dan istrinya. Setelah berada di luar rumah seharian, tujuan utama Julian pulang adalah keduanya. Rinjani tidak menyahut atau sekedar menoleh. Dia hanya duduk di tepi ranjang di dekat boks tidur Baby Al. Julian belum mencurigai apa-apa. Aku nyetak empat seri poin malam ini. Aku mempersembahkannya buat kalian, dua buat kamu, dan dua lagi buat Baby Al. Cukup adil, kan? Ucap Julian sambil berjalan mendekat pada keduanya. Saat sudah dekat pada Rinjani, barulah Julian sadar dengan wajah muram istrinya. Ada apa, Rin? Kamu kenapa? Habis nangis. Julian langsung panik. Dia mencoba mengusap wajah Rinjani, tapi Rinjani menyingkirkan tangan Julian sampai membuat Julian kaget. Ada apa dengan Rinjani? Kalau ada apa-apa, bicarain. Oke. Kamu marah sama aku. Kenapa? Tuntut Julian. Jujur saja Julian sedang capek, disambut seperti ini membuatnya merasa gusar. Kamu ketemu sama Mbak Farhana di pesta pernikahan Pak Ahsan? Tanya Rinjani dengan suara pelan namun berat. Ya ketemu, itukan emang pesta pernikahan kakaknya? Jawab Julian. Mulai tersirat keresahan di raut wajah Julian, Julian langsung mengaitkan sikap aneh istrinya dengan peristiwa pelukan di area parkir dengan Farhana. Apa aja yang kalian lakukan? Sorot mata Rinjani semakin menuntut tujuan lainnya itu untuk menjaga hati dan pikiran istrinya tetap tenang malam itu. Gak mungkin kan kalian cuma saling sapa aja. Mungkin kalian reuni. Mengenang apa saja yang kalian lakukan di masa lalu pas kalian masih sama-sama. Bahkan sampai harus reka adegan main peluk-pelukan. Suara Rinjani semakin meninggi. Rin, kamu diam aja. Kenapa? Kamu nyemunyiin hal sesensitif ini dari aku. Apa alasannya sama kayak dulu? Dengan Alibi gak mau membuka lembaran lama, lantas kamu diam dan gak membicarakannya sama aku. Suara Rinjani semakin mengeras dan tak bisa dikontrol sehingga Baby Al terusik dan mulai menggeliat-geliat siap untuk terbangun. Kok kamu tega sih? Kenapa kamu tegang lakuin ini semua di belakang aku? Suara Rinjani melemah karena mulai menangis lagi. Baby Al juga mulai merengak dan terbangun. Barangkali bayi mungil itu tahu kalau mama papanya sedang bersih tegang. Julian lupa dengan rasa lelahnya. Sekarang ia dikuasai dengan rasa bersalah. Walaupun dia tak melakukan apa-apa, tapi menyembunyikan segala hal dari Rinjani adalah hal yang tidak bijak. Aku akan jelaskan semuanya, tapi kamu harus tahu alasan aku gak cerita ke kamu tuh karena aku gak mau kamu tiba-tiba overthinking. Aku berani sumpah. Malam itu aku berusaha keras buat menghindari dia, Rin. Sumpah! Sumpah demi Tuhan. Tapi dia sendiri yang tiba-tiba ngikutin aku. Tapi kenapa kamu diam aja? Bahkan kamu lebih dulu menghapus video yang dikirim Mbak Anita sebelum aku lihat itu. Anita? Video yang dikirim Anita? Julian tercengang mendengarnya. Kalau bukan karena Mbak Anita cerita soal dia iseng ngirim video itu ke aku, mungkin selamanya pun aku gak akan pernah tahu. Rahang Julian mengencang dan sungguh ia marah dengan sepupunya itu. Jadi orang yang merekam dan mengirim video itu ke nomor istrinya adalah saudara sepupunya sendiri? Benar-benar tak bisa dimaafkan. Baby Al semakin kencang memangis. Rinjani segera mengusap sisa-sisa air matanya sebelum memangku anaknya. Antara marah, sedih, dan sakit hati bercampur menjadi satu. Lebih terasa perih ditambah dengan tangis Baby Al. Aku mau pergi. Sebentar. Aku akan segera kembali. Julian malah pamit hendak pergi dalam keadaan marah. Mau kemana? Lari dari masalah? Tuduh Rinjani. Aku akan bawa dia kesini dan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Kalau aku yang jelasin, kamu gak akan percaya. Kamu masih aja nganggap aku salah padahal aku udah gak pernah noleh ke belakang lagi. Cuma karena aku gak bicara soal kejadian malam itu, kamu menarik semua kepercayaan kamu ke aku. Aku tahu kamu marah dan kecewa. Tapi bisa gak kalau kamu juga coba ngerti posisi dan maksud aku, Rin? Rinjani terdiam, Julian malah balik marah. Mungkin akumulasi dari rasa lelah, gusar, dan amarah yang memuncak membuat kesabaran Julian menjadi setipis tisu dibagi dua. Oke, aku yang salah. Tapi tunggu, aku akan buktikan kalau aku gak pernah ada sedikitpun niat buat mengkhianati kamu. Enggak, gak sama sekali. Salahku cuma karena aku diam karena mau menjaga pikiran dan hati kamu tetap damai. Mungkin itulah kesalahan terbesarku. Julian masih mengeluarkan unek-uneknya. Giliran Rinjani yang diam dan tak menyahut, apalagi Baby Al terus merengek dan tak pula menyambut puting susu yang Rinjani sodorkan. Entah kenapa. Julian bersiap untuk pergi, tapi sebelum pergi ia menempatkan diri untuk mengecup Baby Al. Papa pergi dulu ya. Secepatnya papa akan kembali. Bisiknya dengan lembut dan setelah itu barulah Julian pergi tanpa berpamitan lagi pada Rinjani. Rinjani terdiam. Sekarang timbul rasa sesal di dalam hatinya. ternyata benar kata Rani. Seharusnya Rinjani mendengarkan apa kata Rani. Tiga menit kemudian, suara deru motor Julian tak dengar lagi memecah kesunyian di jalanan komplek Harun. Walau tidak melihatnya, tapi Rinjani merasa kalau Julian pergi dengan marah. Rinjani semakin menyesal. Seharusnya Rinjani tidak bersikap seperti itu. Rin? Ada apa? Nah Julian kenapa? Tak lama, Harun muncul dan masuk ke dalam kamar. Pastilah Harun mencurigai kalau diantara Rinjani dan Julian pasti sedang ada problem. Harun mendekat, diikuti dengan Henny. Henny langsung mengambil alih baby al sementara itu Rinjani langsung jatuh ke pelukan Harun. Aku nyesel. Pak, aku udah bikin mas Julian marah. Lirih Rinjani dan mencurahkan penyesalannya dalam pelukan Harun. Harun sekarang mengerti apa masalahnya. Dia pun siap untuk mendengarkan cerita Rinjani dengan seksama. Anita dan Farhana sedang bersenang-senang. Dengan penuh percaya diri Anita menceritakan bagaimana ekspresi Rinjani saat tahu soal video itu. Andai kamu lihat, Far. Dia tuh syak. Speechless dan yakin banget. Pasti sekarang dia lagi berantem sama Julian. Farhana tersenyum melebar. Dia pun senang mendengar cerita semacam itu. Nestapa dalam rumah tangga Rinjani dan Julian adalah kebahagiaan bagi dirinya. Postpartum? Anita! Keluar lo! Temui gue! Begitu masuk ke dalam rumah, Julian yang begitu bernafsu langsung berteriak membuat semua penghuni rumah yang sudah berada di kamar masing-masing terkaget dan panik. Julian sangat marah dan tak peduli walaupun Anita perempuan. Tak peduli walaupun Anita adalah sepupunya. Julian akan meluapkan amarah seperti Anita yang tiga menjadi pemantik api di dalam rumah tangganya. Julian berjalan menyusuri anak tangga untuk menyusul Anita ke kamarnya. Tapi begitu sampai di lantai dua, dia bertemu dengan Jemaima. Jules, ada apa? Kamu kenapa teriak-teriak begitu? Tolong panggilkan Anita. Suruh dia keluar dari kamarnya. Pinta Julian pada Jemaima. Ada apa sih? Kamu tenang dulu. Ayo, duduklah. Ceritakan apa masalah kalian. Kenapa kamu marah begini? Ucap Jemai melalui mengajak Julian untuk duduk di sofa yang ada di ruang utama lantai dua rumah. Ada apa? Julian? Kenapa kamu teriak-teriak? Tak lama, Rudy juga muncul dan bergabung ke tempat Julian dan Jemaima berada. Aku cuma mau ngasih sedikit pelajaran aja buat Anita. Kelakuannya tuh udah keterlaluan banget. Gak bisa aku malumi lagi. Ada apa? Papa udah bicara kok sama dia. Ya, tadi pagi. Dia juga udah pergi menemui Rinjani buat minta maaf. Sekarang ada apa lagi? Minta maaf. Omong kosong. Pah! Dia itu gak minta maaf. Dia malah bikin Rin makin tertekan. Rudy tak percaya jika memang benar Anita seperti itu. Sungguh tiga Anita melakukan itu dan mengkhianati kepercayaan Rudy. Bagian Anita belum pulang. Jul, dia lagi gak ada di sini. Tadi dia pamit mau keluar tapi gak bilang mau kemana. ucap Jemima. Ah, sialan. Julian tambah gusar. Julian paling tak bisa kalau ada yang membuat ketenangan rumah tangganya terusik. Julian ingin menyelesaikannya detik itu juga. Tapi sialnya Anita sedang tidak ada di tempat. Kamu pulang aja. Jangan tinggalkan masalah. Yang paling utama selesaikan dulu dengan istrimu. Urusan Anita, nanti papa yang bicara lagi sama dia. Rudy menganjurkan. Bener kata Om Rudy, Jul. Kamu ninggalin Rinjani dalam keadaan marah kayak gini kah? Kalaupun semisal Rinjani marah sama kamu, hal pertama yang harusnya kamu lakukan tuh ya nenangin dia. Baru setelah itu kamu selesaikan urusan lainnya. Tutur Jemima, dia sangat bijak dan berupaya membuat Julian tenang. Sangat jauh dengan sosok Anita yang maunya menjadi kompor. Bukannya senang melihat Julian bahagia bersama Rinjani, Anita malah panas seolah jiwa Farhana ada pada dirinya. Dengar apa kata Jemima? Dia lebih paham, dia sudah lebih lama menjalani biduk rumah tangga, gak mungkin dia menyarankan yang tidak baik padamu. Pulanglah, jangan tunjukkan amarah seperti ini di hadapan Rin, apalagi di hadapan Alfreandra. Julian berangsur tenang. perkataan Rudy dan Jemima bisa ia terima dan dia pun mulai merenung. Julian memang kesal. Sikap Rinjani yang menjujia salah membuat Julian merasa tersulut, padahal tak seharusnya Julian pergi seperti ini walau bertujuan untuk meluruskan masalah. Ingat lo, Jul, Rin itu baru aja lahiran, perasaannya bisa jadi lebih sensitif dari biasanya, kalau tiba-tiba dia jadi lebih cemuruan, kalau tiba-tiba dia jadi lebih emosian, harusnya sih kamu maklumi itu. Fase menjadi ibu baru dengan banyak perubahan yang terjadi secara fisik dan psikis, pasti bikin Rinjani sulit untuk berpikir tenang dan inilah waktunya kamu sebagai suami untuk lebih mengerti. Rudy setuju dengan apa yang dikatakan oleh Jemima. Julian pun tak membantah kata-kata itu. Julian mendengarkannya dan dia menyesal sudah sempat menuduh Rinjani yang terlalu lebay menghadapi masalah. Sudah sana pulang. Urusan Anita akan jadi urusan papa. Ujar Rudy. Setelah beberapa saat merenung, akhirnya Julian pun mengalah dan tak akan mencari keberadaan Anita. Julian percayakan semuanya pada Rudy saja. Rin, kamu gak pakai pet atau pemalut? Henny begitu panik melihat darah mengalir deras begitu saja menyusuri kaki Rinjani dan tercecer di lantai. Rinjani yang sedang menyusui Baby Al sampai tak menyadari itu. Hah? Ini? Ini apa? Bi? Kok? Aku pakai pet kok? Rinjani panik tak terkendali melihat darah yang mengalir deras begitu saja. Kamu gak ngerasain apa-apa? Perut kamu gak sakit? Henny ikut panik lalu mencari kain untuk membersihkan darah yang semakin deras tercecer. Nggak aku gak ngerasain apa-apa. Ini kenapa ya? Kira-kira aku kenapa ini? Bi? Rinjani sangat panik sekujur kaki berlumur darah tapi anehnya Rinjani tak merasakan sakit apapun. Tenang tenang dulu ya kamu gak usah panik mungkin ini postpartum apa Baby Al masih menyusu? Henny mencoba tenang padahal dia sama paniknya. postpartum itu apa? Bi? Bahaya ya? Enggak kok enggak kamu jangan gerak dulu tetap jaga Baby Al begitu ya Bibi mau panggil bapak kamu dulu Bibi jangan kemana-mana aku takut cuma mau panggil bapak kamu kok ini pendarahan pasca melahirkan Rin Bibi yakin bukan sesuatu yang serius kamu gak boleh panik oke Rinjani tak tahu apa maksudnya tapi dia merasa darah terus mengucur bahkan lebih parah daripada saat dirinya melahirkan pikiran Rinjani semakin kacau apakah ini dampak dari karena terlalu memikirkan masalah yang disebabkan oleh Anita? jangan panik jangan takut aku akan baik-baik saja aku gak akan pergi gitu aja meninggalkan anakku enggak hal apapun gak akan melemahkan aku aku pasti baik-baik saja Rinjani meracau dengan suara gemetar berusaha keras melawan ketakutan Rinjani memeluk erat Baby Al lalu sesekali mengecupinya tak bisa dipungkiri kalau pendarahan hebat itu cukup membuat gentar bagaimana kalau Rinjani mengalami pendarahan hebat lalu meninggal tidak aku belum siap aku ingin bersama anakku aku ingin membesarkan anakku lawan Rinjani lagi pikiran buruk dan pikiran baik saling berdebat di dalam benak tapi aliran darah terus mengalir tak dapat dihentikan walau tak ada rasa ngilu atau rasa sakit apapun tapi sensasi takutnya lebih daripada saat kesakitan melewati masa kontraksi Harun datang dan nyaris pingsan tak pernah ia melihat darah berceceran membanjiri pijakan Rinjani sebanyak itu tak pernah sekalipun Rin Pak Rinjani langsung merengek begitu Harun datang Harun mendekat dan mencoba memberi kekuatan Bapak siapkan mobil dulu ya kita ke rumah sakit sekarang Harun langsung bersiap untuk menyiapkan sedan tuanya saat semua orang sedang panik Julian datang dengan hati yang lebih tenang dan tak tahu kalau di dalam rumah ada kepanikan yang luar biasa Rinjani sampai tak sadar dengan suara motor Julian dia terlalu fokus dengan kepanikannya Julian bertemu dengan Harun di halaman rumah yang hendak menyiapkan mobil Julian tak tahu kenapa Harun begitu panik nak Jul akhirnya kamu kembali Harun begitu senang dengan kepulangan Julian ada apa pak bapak kenapa tanya Julian lekas melepas helm dan turun dari tunggangannya Rin Rin pendarahan hebat gak tahu kenapa bapak mau siapkan mobil kamu yang nyetir ya Rinjani pendarahan belum sempat menjawab Harun Julian lantas masuk ke dalam rumah dan bergegas menuju ke kamar yang ada di lantai kedua Julian masuk ke dalam kamar melihat Henny sedang sibuk membersihkan darah yang terberhenti mengalir dari jalan lahir Rinjani aku gak akan meninggal sekarang kan Bik aku takut aku beneran takut sekarang rata Rinjani pada Henny Rinjani belum menyadari kemunculan Julian yang stuck melihat darah sebanyak itu hus istighfar Rin kamu tenang aja kamu akan baik-baik aja kok tenang ya jangan berpikir yang gangga Julian marah pada dirinya sendiri harusnya dia tak pergi kemana-mana dan meninggalkan Rinjani dalam keadaan seperti itu nah Julian alhamdulillah kamu sudah pulang Henny menyadari kedatangan Julian di depan ruangan bersama Harun kedua lelaki itu terlihat sangat panik dan takut selain kasus kecelakaan mereka mereka tak pernah sekalipun melihat seseorang mengeluarkan darah sebanyak itu Julian terdiam tenggelam di dalam rasa sesal yang teramah dalam Julian menyesal karena untuk kesekian kalinya ia harus kalah dengan kesalahpahaman bapak gak mau ikut campur dengan masalah kalian selama kalian bisa menyelesaikannya berdua selesaikanlah berdua tapi sepertinya masalah kalian sudah di luar batas wajar ada apa sebenarnya tanya Harun dengan beberapa bercak darah tertinggal di kain jaketnya maafkan saya pak ini semua saya yang salah tapi kalau sajarin mau dengar penjelasan saya sampai detail saya yakin kalau apa yang saya lakukan ini bukan untuk mengkhianati Rin tukas Julian dengan sorot mata penuh sesal Harun tahu kalau itu memang yang benar-benar dirasakan oleh Julian saat ini Harun percaya kalau semuanya hanyalah sebuah kesalahpahaman dokter keluar dari ruangan lalu membuka maskernya sebelum menghadap pada Harun dan Julian Anda keluarga dari pasien tanya dokter itu dokter niar sedang tidak bertugas Rinjani pun ditangani oleh dokter lain ya dok anak saya gak kenapa napakan bagaimana bisa darah terus mengalir derah seperti tadi putri bapak mengalami hemorragik postpartum atau pendarahan pasca persalinan ada kompresi pembuluh darah pada tempat implantasi placenta selain itu juga pasien kekurangan zat pembeku darah itu penyebab utama terjadinya pendarahan di samping adanya tekanan dari dalam secara emosional bisa diartikan juga pasien mengalami stres tingkat awal ini sebabnya ibu nifas harus menerima kenyamanan secara fisik psikis dan batin juga penjelasan dokter menambah rasa sesal di hati dua pria yang begitu menyayangi Rinjani itu Harun menyesal karena tak mendeteksi bahwa putrinya sedang mengalami gejala awal stres apalagi Julian sudah tak terhitung lagi seberapa banyak sesal yang bergelu di dalam hatinya apa yang bisa saya lakukan dok Rin memerlukan transfusi darahkah apa stok darah aman kalau kurang silakan ambil darah saya sebanyak yang ia butuhkan Harun sampai menangis dan tak kuasa mendengar penjelasan itu bapak tenang saja pihak keluarga harus tenang dan menguatkan pasien agar proses pemulihannya lebih cepat suster sedang memeriksa dan akan memastikan kalau stok darah untuk saudari Rinjani cukup saya sudah boleh masuk ke dalam untuk kenyamanan putri anda akan segera dipindahkan ke ruang perawatan ya karena kehilangan cukup banyak darah kurang lebih dibutuhkan enam kantung darah untuk memulihkan kondisinya stoknya benar-benar aman kan dok kalau kurang saya akan coba kebank darah julien sangat ciut dan lebih banyak diam karena dirinya sudah benar-benar dikuasai oleh rasa penyesalan seorang suster menghampiri dari arah dalam ruangan dan bicara sesuatu pada dokter jeffrey yang kala itu menangani rinjani jangan cemas pak stok darah yang dibutuhkan putri anda tersedia alhamdulillah dari balik pintu yang sedikit terbuka julien mencoba melihat apa yang terjadi di dalam tapi tidak begitu jelas julien hanya melihat beberapa perawat sedang sibuk membantu membersihkan sisa-sisa darah di kaki rinjani itu dia kita menepi disini aja mas rani meminta ikbal untuk segera berhenti begitu sampai di depan sebuah kefek begitu ia melihat keberadaan anita dan farhana di salah satu spot nya berbekal info dari julien yang julien dapat dari jemaima akhirnya rani menemukan keberadaan anita kefei itu tampak ramai dan suasananya memang sangat cozy membuat para pengunjung betah untuk berlama-lama di sana wan tenang dong tunggu dulu seru ikbal belum juga ikbal benar-benar memarkirkan mobilnya rani sudah turun dengan penuh nafsu lalu berjalan lurus ke arah meja yang ditempati oleh anita dan farhana udah gue duga sih lo berdua emang pantas dijuluki dua udah jal rani tanpa segan langsung menyerang anita dan farhana dengan kata-kata kasar farhana dan anita terkaget beberapa pengunjung pun segera tertuju memperhatikan percikan keributan di sudut kefei hei apa ini datang datang sembarangan aja ngatain orang anita tersulut farhana tetap duduk tenang bisa-bisanya lo bikin persengkongkolan gila sampai bikin rin stres dan masuk rumah sakit hah lo berdua itu sama-sama perempuan dan lo farhana lo itu seorang ibu lo pasti pernah melewati fase sebagai ibu nifas apa yang lo rasakan andai di saat itu lo dapat video racun yang bikin lo down seketika rani menggila orang-orang di dalam kefei hanya menonton suasana syahdu seketika gaduh alunan musik melankolis kalah dengan gelegar amarah rani lo sangat memalukan tuduh anita sambil mendorong pundak rani sampai hampir terhempas tapi rani berusaha kuat bagai karang kalian yang memalukan skenario kalian tubuh lo sengaja ambil video itu dan lo kerap-kerap setiap adegan sampai nyisain adegan pelukan yang menjijikan itu padahal gue yakin banget kalau yang sebenarnya terjadi tuh bukan kayak gitu lo tau apa sih lo tau apa sahabat lo itu udah merebut yang seharusnya jadi milik orang lain lo tau apa tentang cinta sejadi selamanya pun julien itu akan selalu kembali pada cinta pertamanya anita terus melakukan perlawanan rani geleng-geleng kepala sambil tersenyum kecut tak menyangka kalau ia akan berhadapan dengan seorang perempuan gila yang tak memiliki rasa bersalah sama sekali ada yang korselet di otak lo mindset lo itu lebih dekat kehalusinasi sih oke gue tau apa istilahnya erotomania ya erotomania sindrom paling kepedean yang ada di alam semesta ini tangan anita bergerak cepat dia mengambil gelas kakelnya lalu biur anita menyeramkannya pada rani sehingga rani berhenti mengoceh tapi di saat yang bersamaan iqbal pun datang dan langsung mengamankan istrinya bawa jalan ini dan enyah dari sini semprot anita dengan nada tinggi pada iqbal farhana yang tadinya duduk santai akhirnya berdiri dan menahan tiga bacotnya itu lo juga bukan gue tapi cewek lo yang jalang udahlah nit udah tahan farhana dan sedikit mendorong anita agar mundur beberapa langkah dan menjaga jarak dengan iqbal yang ikut marah atas kejadian itu rani menangis bukan karena dia disiram oleh anita tapi rani semakin ingat pada kondisi rinjani yang sedang ada di rumah sakit harusnya rin gak stres karena orang-orang stres ini lihat mereka mas mereka emang gila kan tega banget bikin rin terpuruk sampai harus ngalamin pendarahan hebat rani sangat lemah ketika semakin ingat pada rinjani makanya kamu juga harusnya abaikan mereka sayang biarkan saja kita fokus keperkembangan kondisi rinjani dulu bisik iqbal dan segera melindungi rani dalam dekapannya sementara mata tetap terlempar tajam ke arah anita dan farhana seorang security datang dan mengamankan maaf ya tolong untuk tidak mengganggu kenyamanan para pengunjung lain jika ada yang harus diselesaikan silahkan selesaikan di luar area kami tegurnya iya maaf ya pak maaf sudah membuat keributan ucap iqbal tanpa perlawanan anita melirik pada beberapa orang yang sedang memperhatikan kearahnya dia merasa terprovokasi apa apa yang kalian lihat lucu kalian melihatnya sebagai sesuatu yang lucu bentak anita kepada para pengunjung lain orang-orang berbisik-bisik dan mengumpat anita sebagai pihak antagonis sebab anita tak menurunkan arogansinya sama sekali rani sudah puas dia pun pulang walau dengan sekujur rambut basah kuyuk untungnya ikbal dengan setia merangkulnya dan menyembunyikan rasa malu rani rani memang lebih suka meledak seperti itu setelah maksud hatinya tersampaikan maka itu sudah cukup baginya sisanya adalah berdoa semoga anita dan farhana segera mendapat balasan setimpal minimal mendapat kesusahan seperti yang dialami oleh ramah sekeluarga anda juga silahkan tinggalkan tempat ini usir security itu pada anita dan farhana wait anda mengusir kami tanya anita merasa sangat tersinggung ya silahkan selesaikan bil anda dan segera tinggalkan tempat ini anita hendak melawan tapi farhana segera menghandle dan memilih untuk mengalah saja baik pak maaf ya sudah membuat kegaduhan farhana memang ratunya bersikap tenang dalam berbagai kondisi iya terima kasih atas pengertiannya farhana agak melotot pada anita dan memberi isyarat agar segera pergi saja karena mereka juga sudah cukup lama berada di sana farhana harus segera pulang karena ruby menunggunya di rumah cuy badetitut anita tak bisa dikontrol sebelum beranjak anita meludah ke arah meja dan membuat orang-orang tambah hilang rispek pada wanita 26 tahun itu setelah membayar tagihan farhana segera menyusul anita yang keluar lebih dulu sambil misu-misu masuk rumah sakit baguslah mati aja sekalian rutuk anita tak ada rasa empati secuil pun di dalam hatinya mendengar Rinjani masuk rumah sakit lagi jangan gitu dong nit please jangan rusak citraku di depan orang-orang pinta farhana apa itu citra aku gak kenal sama yang namanya pencitraan let's be yourself far kamu sangat menginginkan julian kejar dia dan dapatkan dia farhana hanya geleng-geleng kepala jika Rinjani memiliki ran yang barbar maka farhana memiliki anita yang jauh lebih barbar lagi Rinjani terlihat lemas dan wajahnya begitu pucat kehilangan banyak darah membuat dia seperti mayat hidup dia tak banyak bicara payudara terasa kencang dan mengeluarkan air susu yang terus menembus pet yang melindungi branya Rinjani yakin pasti baby al sedang menangis merindukan dirinya baby al memang ditinggalkan dengan henny di rumah ada stok asi di dalam lemari pendingin tapi tetap saja baby al ingin merasakan wangi tubuh mamanya bayi yang belum genap satu minggu itu terus menangis tak mau berhenti aku pergi dulu bawa al kesini ucap julian pada Rinjani Rinjani tak banyak bicara hanya mengangguk pelan nanti bapak tanya dulu ke dokter apa bayi baru lahir boleh dibawa ke rumah sakit selain ada kepentingan medis kata Harun mencoba mengikuti protokol yang ada iya pak penjelasan